Dan Anda tahu bagaimana diingin menihilkan Anies di Jakarta, Ahok di Jakarta, kemudian juga ingin juga menguasai Sumatera Utara dengan menihilkan calon lain. Gagasan itu harus dilaksanakan pada tahun-tahun pertama Prabowo Gibran berkuasa. Di dalam genderangnya Prabowo, wah itu dia bisa bahaya itu. Jadi posisinya pasca Jokowi itu lengsel. Kenapa saya bilang bahaya? Karena biar bagaimanapun Gerindra juga sudah dikooptasi oleh Jokowi. Termasuk ada beberapa orang Gerindra itu lebih menjadi corong dari suaranya Jokowi atau kepentingan Jokowi ketimbang dari kepentingan Gerindra dan Prabowo-nya sendiri. Halo pemirsa MPTV, bertemu lagi dengan program Ngeteh Nong Minum Teh bersama saya Nong Darul Mahmadah. Dan tamu saya sekarang ini adalah Prof. Ikral Nusabakti. Terima kasih Prof. Terima kasih juga diundang Nong. Iya. Itu kan kemudian pertanyaannya Prof, kenapa sampai bisa seperti itu? Berarti kan ini posisi yang mau ngehancurin atau intervensi terhadap Kulkaran ini sangat powerful sekali ya. Kenapa Sabren mengatakan demikian? Dan kalau dia punya perasaan kekitaan itu ya tidak ada misalnya itu ya yang dulu juga menjadi calon ketua umum Partai Golkar yang sekarang jadi anggota Dewan Penasehat atau Dewan Ali di Partai Golkar ya. Saya lupa namanya. Siapa Ali? Hasmi? Yang mengatakan bahwa Jokowi harus menjadi ketua umum terus udah gitu Erlangga Harta itu harus dicopot, lakukan munaslup secepatnya. Bahkan dia bilang Jokowi itu kader Golkar. Nah apalagi kader Golkar sejak 97 ya. Nah yang lucu pernyataan dia waktu dulu ya. Oh Jokowi itu jadi kader Golkar gitu. Pertanyaan saya kenapa Golkar nggak mendukung dia ketika dia menjadi calon wali kota Solo? Tapi malah PDIP. Kan apa ya? Bullshit lah. Kalau dia kemudian bilang Jokowi menjadi pader Golkar gitu ya. Kalau definisinya cuma bahwa itu dia adalah karya gitu. Kemudian semua orang yang punya karya, saya terserang dulu ya. Tahun 84 kita masuk ke Lipi. Atau semua orang yang masuk menjadi pegawai negeri pada era Soeharto. Itu baik you melamar atau tidak melamar. Begitu dilantik jadi anggota PNS. Langsung disodori. Tidak boleh berpolitik. Tidak boleh menjadi anggota partai politik. Tapi langsung dikasih kartu Golkar. Kartu Golkar. Sayangnya nggak saya simpen itu dong. Kalau saya simpen itu menjadi kenangan sejarah yang sangat berharga. Cuma dulu mungkin kekesalan saya lebih tinggi daripada otak saya untuk secara jernih mengatakan bahwa ini. Barang berharga. Barang berharga. Karena ini bisa menjadi bukti sejarah yang sangat penting. Sayangnya udah nggak saya simpen lagi. Jadi gitu lah ya. Kalau kemudian kita tidak lagi memiliki. Terus saya katakan sense of belonging terhadap partai kita. Terus kemudian perasaan kekitaan ya. Perasaan kita bahwa pokoknya kalau ada teman terkena kasus. Ini kesempatan gue nih. Untuk bertarung menggantikan dia. Nah kalau itu udah terjadi itulah sangat mudah sebuah institusi itu di divide and rule. Atau divide the ad in pra itu. Di apa namanya itu. Di pecah-pecah kemudian dikuasai. Nah karena gini Prof. Golkar itu juga kan dikenal sebagai partai yang pragmatis. Tadi yang disampaikan oleh Prof ya. Jadi rasa memilikinya itu nggak ada. Justru kalau ada yang kena kasus malah dijadikan. Oh ini kesempatan nih buat kita gantiin kayak gitu. Nah saya juga melihat suasana di Golkar itu seperti itu. Dalam kondisi sekarang. Ketika misalnya ini intervensi Jokowi. Katakanlah kita bilang intervensi Jokowi ke dalam Golkar itu. Itu dianggap bukan sebagai intervensi. Tapi dianggapnya itu kayak sebagai keberuntungan. Karena dengan masuknya Jokowi ke partai Golkar. Golkar itu misalnya katakanlah mereka bilang. Dalam pemilu kemarin ini kan karena. Nambah. Nambah dari 85 jadi 102. Terus banyak ininya katanya keuntungannya. Daripada dibilang kayak semacam keamburukannya. Itu saya dengar langsung tuh dari orang Golkar itu seperti itu. Nah mungkin itu yang menjelaskan kemudian kenapa ya. Tidak terjadi yang namanya seperti berbeda dengan PDWP yang keras sekali menolak gitu kan. Tapi kalau dalam partai Golkar itu justru menyambut gitu loh. Ya itu yang saya kembali ke pindahatunya Mbak Mega ya. Yang mengatakan apa namanya itu. Kenapa dia masih menginginkan supaya semua anggota partai memiliki gedikdayaan. Terus apa namanya itu. Memiliki kepemilik apa ya. Solid dari apa ya. Solid. Solid dan kemudian harga diri. Harga diri. Dignity. Anda lebih bangga menjadi orang kaya di bawah kolonial Belanda. Atau menjadi orang yang miskin dan berjuang untuk bisa maju ya. Di bawah republik yang merdeka. Makanya dulu kalau Anda tahu ya. Awal-awal kita merdeka itu kan. Garuda kan kadang-kadang suka diplesetkan menjadi good under das apa namanya. Administration. Jadi das administration Garuda itu kan. Apakah kemudian ada kemudian Golkar yang tadi Anda dikatakan beruntung. Kemudian dapat misalnya posisi lebih banyak di DPR dan di DPRD dan kemudian di pemerintahan juga. Di bawah kekuasaan atau tekanan Jokowi. Atau kemudian Anda bisa menjadi partai ya. Yang walaupun misalnya tidak berada di kekuasaan tapi Anda happy. Ini kan juga menjadi suatu pilihan ya. Saya beri contoh misalnya apakah misalnya Anda kemudian masuk ke dalam suatu pemerintahan ya. Atau kabinet atau whatever apa namanya itu position gitu ya. Tapi Anda nggak happy. Bagaimana kemudian Anda bisa hidup dengan bahagia gitu kan. Karena kan happiness itu kan bukan cuma dilihat dari berapa banyak kekayaan Anda miliki. Berapa banyak kekuasaan yang Anda miliki ya. Tapi harusnya dilihat bahwa saya happy karena misalnya saya masih punya kemerdekaan. Saya punya dati diri. Saya masih punya kehormatan diri. Nah itu yang harusnya dimiliki oleh teman-teman di semua anggota partai politik ya. Bukan cuma di partai Golkar. Sebab sekali Anda itu merasa bahwa apa namanya itu sakitnya seseorang ya. Atau jatuhnya seseorang karena tekanan politik dari luar. Itu adalah kesempatan bagi saya untuk merebut kekuasaan dia. Wah itu udah benar-benar apa ya secara moral incorrect lah gitu. Kalau buat saya seperti itu. Makanya kenapa Megawati mempertahankan itu. Karena dia tahu ya yang tadi saya katakan itu ya. Dia mau ini nih menghancurin PDIP dengan misalnya mengubah-ubah posisi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan ya. Bukan mustahil misalnya mungkin dia akan mengadu domba antara ibu dengan anaknya. Sang Putri. Bisa tadi gitu kan. Dan kalau Sang Putri juga tergiur untuk mengambil alih posisi Sang Ibu. Buat saya itu seperti apa yang terjadi di kerajaan Mataram pada masa lalu. Makanya apakah kita nggak merasa bahwa masih ada Mataram Sindrom ya. Atau di kerajaan-kerajaan bukan cuma di Indonesia ya. Tapi juga di Asia Tenggara ya. Misalnya seperti di Kamboja, Thailand. Itu kan misalnya ya. Kalau Anda baca bukunya The History of Southeast Asia dari Diji Hall. Itu kan dia juga menggambarkan itu. Bagaimana kalau misalnya ada persoalan di dalam internal keluarga istana. Apakah itu di Kamboja atau di Thailand. Kadang-kadang Sang Anak atau Sang Bapak itu meminta bantuan dari luar. Tapi kemudian Sang Anak ingin merubut misalnya kursi kekuasaan Bapaknya. Bapaknya atau Pamanya atau Pamanya dan apapun ya. Itu selalu melalui suatu proses konflik berdarah-darah ya. Atau kalau Anda lihat lah ya. Bagaimana misalnya kerajaan apa namanya itu. Majapahit juga terjadi hal-hal semacam itu gitu. Jadi apakah kita harus melakukan atau mengembalikan situasi pada masa lalu. Seperti pada masa ini ya. Itu yang buat saya tuh tidak boleh terjadi. Dan kita beruntung sebenarnya kalau di PDP itu masih ada figur Ibu Mega kan. Yang benar-benar teguh dengan itu kan. Tapi di partai lain kan meskipun ada figur yang kuat. Tapi yaudah nggak bisa gitu kan. Ya itu kita lihat aja. Saya tidak mau menilai partai-partai lain ya. Tapi buat saya terlepas dari omongan orang terhadap Megawati ya. Yang katanya nenek yang suka nyinyir gitu kan. Tapi buat saya Mbak Mega itu bukan dia ingin menguasai partai. Tapi dia ingin menyelamatkan partai. Makanya kemudian kalau Anda tahu juga ya. Apapun komentar dari misalnya mereka-mereka yang punya podcast. Anda bisa lihat lah ya. Hampir semuanya nggak ada yang negatif terhadap Megawati saat ini. Atau saya beri contoh misalnya teman saya Rocky Gerung ya. Kenapa saya bilang teman saya? Karena memang dia teman saya ya. Terlepas waktu dulu waktu dia bikin pernyataan. Si tolol itu maksudnya yang tolol itu. Bagingan tolol. Ya whatever. Dan saya juga kesel juga nih. Gila juga nih si Rocky ngomong gitu. Tapi sekarang benar juga. Relevan. Dan Anda jangan lupa ya. Terlepas dari posisi apapun yang dia katakan ataupun ucapkan. Itu antara Rocky sama saya itu nggak pernah terjadi hal-hal yang nggak dinginkan lah. Termasuk juga dengan teman saya yang sekarang udah mengatakan. Jokowi tuh baik. Jujur. Nggak korup ya. Sekarang ada di Partai Solidaritas Indonesia misalnya kan. Siapa nih teman saya dulu dosen komunikasi di UI. Adi Armando. Adi Armando. Ya saya cuma bilang, Dek lo ingat ya. Saya cuma bisa ngomong gitu aja. Bahwa biar gimana pun kita harus fair. Lihat seseorang. Saya bilang, coba lo lihat dong. Kalau memang dia itu benar-benar tidak melakukan kesalahan. Yang terkait dengan ekonomi. Apakah kemudian saya beri contoh. Usaha anak-anaknya itu benar kata Jokowi. Kecil-kecilan. Dan kemudian kalau kecil-kecilan. Kok kemudian dia bisa misalnya masuk di sekarang proyek strategi nasional. Bersama konglomerat gitu kan. Dan kemudian dia kok kemudian bisa masuk ke dalam misalnya blok medan gitu kan. Di Sulawesi. Eh Sulawesi. Di Maluku Utara gitu kan. Itu aja. Dan kemudian kalau memang dia orang yang jujur dan bersih ya. Bagaimana dia kemudian bisa memiliki sumber daya keuangan. Dan kemudian politik yang begitu kuat. Sehingga kemudian semua orang tunduk sama dia pada pil pres kemarin. Dan pilek kemarin. Itu aja. Kalau kita buka ya silat aja tuh. Benar gak gitu kan. Iya. Makanya disini relevan sekali. Mengungkapkan kembali pernyataan Prof. Sebenarnya itu di bulan-bulan yang lalu. Yang bilang bahwa moso kita dikalahkan. Nah negeri ini dikalahkan hanya oleh satu keluarga gitu kan. Satu keluarga dengan lima orang. Iya. Semua kayaknya memang pada kayak. Waduh. Kayak masih kaget gitu loh. Iya. Kalau buat saya itu masih relevan. Not even apa namanya. Bukan cuma pada sekarang. Yaitu dua bulan menjelang Jokowi berakhir masa jabatannya. Tapi juga pada masa yang pasca 20 Oktober. Kalau misalnya Prabowo, Partai Gerindra. Kemudian itu tidak make up their mind gitu kan. Wah itu benar-benar prahara. Bagi Indonesia. Bukan cuma bagi Prabowo. Bukan cuma bagi Gerindra. Bukan cuma bagi Kolkar. Dan juga pada masyarakat biasa. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia di akar rumput. Kalau Anda merasa Jokowi baik. Karena dapat bantuan 10 kilogram beras. Kemudian berapa kilogram gula. Kemudian ditambah lagi amplop. Program harapan juga ada. Amplop yang 300 sampai 1 juta. Ya silahkan. Tapi Anda kan mendapatkan itu ya. At the short term period. Jadi the people gains. Apa namanya itu. Segala macam bantuan sosial itu. Pada short term period of time ya. Atau yang disebut dengan era. Jangka pendek ya. Jangka pendek. Kampanye. Tapi dia akan kemudian. Benar-benar pain. Benar-benar sakit kepala. Pada long term period ya. Kenapa demikian. Saya beri contoh misalnya. Kalau Jokowi memang baik ya. Mengapa. Anak-anak Indonesia itu. Tidak mendapatkan. Suatu bangunan sekolah yang cukup baik. Di seluruh wilayah Indonesia. Tidak mendapatkan ya. Tadinya saya pikir Jokowi udah hebat ya. Misalnya. Membangun infrastruktur. Tapi kenapa misalnya. Banyak sekali. Daerah-daerah ya. Dimana yang anak sekolahnya. Even di Jawa ya. Anak-anak sekolah SD itu. Sampai. Coba anda bayangin ya. Melewati. Apa jembatan. Apa istilahnya itu. Jembatan yang gantung ya. Untuk bisa. Nyebrang. Nyebrang kesekolahan. Ya coba anda bayangkan. Kalau jatuh. Nyemplung kekali. Atau kemudian anda bisa lihat. Misalnya anak-anak Papua juga ya. Yang masih. Yang kalau ke sekolah itu. Harus. Naik henu. Dia ini sendiri. Perahu itu. Di Kalimantan juga demikian ya. Atau kemudian anda bisa lihat ya. Bagaimana mungkin. Ya. Anggaran untuk pendidikan yang. Jumlahnya ratusan triliun ya. Maksudnya 20% kan. Iya kan 20% itu kan. 500 sekian triliun ya. Dan kemudian tiba-tiba. Seperti kata Pak Nuh ya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era SBY. 52% nya itu ternyata. Mengalir ke desa. Nah pertanyaan. Iya. Pertanyaan banyak orang kan. Desa tidak memiliki otoritas. Untuk mengelola. Dana pendidikan. Atau mengelola sekolah. Baik ada tingkat SD, SMP atau SMA. Jadi. Begitulah ya. Jadi. Kalau anda lihat ya. Apakah benar. Di era Jokowi itu. Ya. Anak-anak muda. Termasuk juga generasi. Gen Z. Atau. Milenial. Atau whatever the names ya. Itu benar-benar lebih bahagia. Lebih kemudian. Punya masa depan yang cerah. Atau. Benar-benar. Masa yang kemasan ya. Menjelang Indonesia Mas 2045. Karena buat saya ya. Suharto. Lagi-lagi ini beberapa kali-kali. Saya juga ngomong di berbagai podcast ya. Terlepas dia tahu. Bahwa yang namanya mahasiswa. Itu adalah pengkritik dia nomor wahid. Bahwa dia. Apa namanya. Selalu diganggu. Oleh gerakan-gerakan mahasiswa ya. Baik dari 74. 78. Ya. Kemudian juga 98. Ya. Tapi Anda tahu. Dari awal pemerintahan dia. Apa yang dia lakukan. Saya beri contoh ya. Misalnya di dalam. Apa. Dia keluarga. Dan juga kroninya itu. Membuat misalnya. Yayasan super kemar. Super semang. Yang antara lain memberikan. Bantuan biasiswa. Biasiswa. Atau meminta misalnya perusahaan-perusahaan. Yang banyak duitnya ya. Untuk memberikan juga biasiswa. Atau dikti ya. Saya juga termasuk orang yang. Yang. Biasiswa ya. Besar ya. Di daerah Suharto. Dan mendapatkan biasiswa dari. Saya gak tahu lupa nama. Nama biasiswanya. Yang jelas dari. Dikti ya. Dan jumlahnya itu. 15 ribu per bulan ya. Ngambilnya itu di BRI. Cud Mutiah. Jadi. Ada. Ada program itulah ya. Betul. Dan Anda juga lihat ya. Bayaran kuliah pada era. Saya. Atau era kami. Itu. Super super. Murah. Murah. Sekarang UKT gila-gila. Nah. Coba itu lihat aja. Bagaimana kemudian. Anak-anak yang kuliah di Universitas Negeri. Pada berteriak sekarang kan. Karena dulu kami di UI. Tahun pertama. Memang. 30 ribu per semester ya. Karena memang waktu itu. Mesti beli jaket kuning. Ada. Mapram. Dan sebagainya. Maka biayanya. Tapi begitu. Semester ketiga. Atau tahun kedua. Itu cuma 15 ribu. Itu pun juga masih. Dibayarin pula ya. Nama saya melalui biasiswa. Dan dulu ya. Yang namanya bis. Ya. Di Jakarta ya. Itu kan pakai karcis. Jadi karcis apa-nya itu. Belinya berapa. Kemudian kalau naik bis. Kita kasih karcis ya. Walaupun kita juga sedih. Kenapa sedih? Karena. Kenaik bisnya. Kadang bilang. Udah simpen aja deh. Lo pikir itu laku. Lo. Gue tukerin di. Di apa. Stasiun bis. Lapan banteng. Bisa gitu kan. Ini. Apa namanya itu. Lebih kecil lah. Tapi yang jelas. Mahasiswa dan anak sekolah itu. Mendapatkan. Fasilitas yang bagus. Fasilitas yang baik. Walaupun menghasilkan. Satu generasi yang. Tidak sedikit. Menjadi pengeritik beliau. Dan bahkan. Diturunkannya pun oleh mahasiswa kan. Iya. Tapi. Tapi ya begitulah ya. Dan anda juga tahu ya. Beberapa aktivis mahasiswa. Bukan orang-orang bodoh gitu kan. Kalau misalnya mereka. Gak mau kuliah luar negeri. Dinaikin jadi. Menteri kan. Akbar Tanjung. Anda sebut aja ya. Kemudian. Siapa tuh. Mokhtar. Bukan Mokhtar Kusumat. Tapi. Tapi. Apa namanya tuh. Adiknya Pak Mokhtar itu ya. Aktivis ETB ya. Itu kan juga jadi menteri ya. Kemudian. Anda lihat aja ya. Banyak Akbar Tanjung jadi menteri. Kosmas Batubara jadi menteri. Itu aktivis semua. Iya. Itu kan. Enam-enam ya. Betul. Aktivis enam-enam. Tujuh empat juga demikian ya. Tujuh delapan juga demikian ya. Gak dimatikan misalnya. Oh nih orang nih. Ini jadi aktivis demonstrasi nih. Atau Lukman Hakim dia. Jangan masuk PNS. Masuk LIPI. Akhirnya jadi ketua LIPI ya. Atau apa namanya tuh. Temennya Mas Lukman itu ya. Yang kemudian menjadi sekretaris kabinetnya Pak SBI ya. Itu kan juga. Siapa itu? Aduh lupa saya tuh. Dia. Dia yang juga sering. Apa ngingatkan saya lah dulu ya. Apa namanya tuh. Ya itu. Dia bilang. Ah saya kok lupa nama beliau ya. Itu saya pernah diundang ke rumah dia. Yang tadinya katanya dia mau menasehati saya. Gara-gara saya sering mengkritik SBI ya. Ternyata. Bukan-bukan saya diajak makan buka puasa ya. Di hari terakhir pemerintahan SBI itu. Dia bukannya ngomongin supaya lu jangan gitu kerar. Atau apa gimana tapi malah dia curhat lah. Mengenai kesehatan dirinya dan sebagainya. Makanya saya bilang. Makanya Mas jangan banyak stress. Saya bilang gitu. Hidup tuh normal-normal aja lah. Dan dia yang juga gak akan lupa kalimat beliau pada saya. Apa namanya dia bilang. Kar daripada jadi menteri lebih enak jadi dubes. Karena jadi menteri itu baru ganti dapet mobil kayak Camry aja. Orang ribut. Kalau lu jadi dubes lu bisa naik Mercedes. Ternyata benar. Ketika saya jadi dubes di Tunisia. Itu kan kendaraan yang saya pakai juga Mercedes. Walaupun dari segi tunjangan kehidupan. Lebih kecil daripada menteri ya. Betul. Jadi ya begitulah. Ya menarik banget ini. Kita gak sengaja. Gak terasa bukan gak sengaja. Gak terasa udah hampir satu jam nih pro. Ngobrol dari mulai apa. Intinya sebenarnya concern kita adalah. Bagaimana kemudian masyarakat ini. Mulai sadar gitu loh. Mulai sadar dengan. Bahwa demokrasi atau situasi kita. Demokrasi kita ini. Terancam. Oleh figur orang yang mau berakhir ini pro. Ya jadi gini loh. Jadi anda tahu ya. Jokowi itu menjadi tokoh. Misalnya dia masuk Jakarta dengan. Tiketnya. Mobil. Bukan. Oh SMK. Mobil SMK gitu kan. Dan itu teman saya ya. Sama-sama alumni sekolah katolik di Bali. Udah ngikut saya ya. Dia kebenaran dia kerja di salah satu perusahaan mobil Jepang lah. Dia bilang sama saya. Kerar. Itu cuma. Apa nah itu. Politik pencitraan aja. Gue gak yakin itu. Apa namanya itu. Teman-teman SMK yang kemudian memproduksi semuanya ya. Itu pasti mobil Cina. Sama lah kayak Suharto. Di era Suharto ya. Mobil Timur ya. Timur ya. Tenologi industri mobil rakyat gitu kan. Padahal itu mobil Kia gitu kan. Gak bisa kerja itu membangun pabrik mobil itu membutuhkan perasarana dan juga preses yang kuat lah. Dan Anda tahu kan. Orang dari UGM yang kemudian diajak untuk bikin itu kan setelah Jokowi jadi gubernur gak pernah di respon lagi. Dan Anda tahu masuk menjadi presiden dengan kalimat Jokowi adalah kita. Maksudnya Jokowi itu adalah orang biasa. Dan ini memang kampanye politik yang juga terjadi di berbagai negara dalam tanda kutip berkembang ya. Seperti Amerika Latin ya. Jadi misalnya calon presiden itu adalah kita. Jadi kita sama lah sama dia. Dukung dia supaya nanti apa namanya itu penubuhan ekonomi kita makin baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Anda lihat ya khususnya saya ya sejak pulang ke Indonesia Oktober 2021 ya. Kaget-kaget aja gitu kan. Loh kok bisa jadi begini ya presiden yang aku dukung gitu kan. Makanya saya sering diledek aja sama anak saya bilang gitu. Alah dulu dukung-dukung banget gitu kan. Kayaknya gak ada yang salah dari Jokowi. Sekarang Bapak jadi kayak begini gitu kan. Tapi ya itulah. Tapi memang itulah kesadaran politik. Kenapa demikian? Ya apa ya. Saya yang lahir dan kemudian lahir tahun 57 ya. Bagian dari generasi baby boomers ya. Yang pernah merasakan politik era Soekarno, politik era Soeharto. Dan era apa namanya itu ketika terjadi 21 Mei 98 itu merasa it's time gitu kan. Inilah saatnya untuk mereformasi Indonesia, mendemokratisasi Indonesia. Dan orang juga yang ikut di dalam proses tersebut ya. Baik secara intelektual maupun secara gerakan di lapangan gitu kan. Ya jadi sedih juga ya teman-teman yang Anda lihat ya. Yang dulu membantu misalnya Kementerian Pertahanan ya. Untuk membuat rancangan Undang-Undang Pertahanan Negara. Rancangan Undang-Undang TNI. Rancangan Undang-Undang Intelijen gitu kan. Pada lemes semuanya. Sekarang ini ya. Iya karena semuanya mau direvisi kan sama dia kan. Dikembalikan. Nah itulah ya. Jadi saya juga pikir mungkin ini ya. Karena kita nggak melihat apakah Jokowi itu memiliki suatu ideologi, visi, dan juga pikiran untuk bagaimana mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Nggak tahu Anda lihat sendiri kan. Ini buat orang-orang yang mendukung dia ya. Atau yang merasa buat dia orang baik. Kalau dia orang baik ya. Mana mungkin dia mengembalikan KKN di Republik yang kita cinta ini. Dan KKN-nya nggak cukup satu orang. Apapun alasannya ya. Iya. KKN-nya bukan satu anak yang sulungnya aja. Tapi juga mantunya. Anak bungsunya. Anak bungsunya. Ponahannya. Sepungunya. Ya itulah. Itu jauh-jauh. Asprinya. Benar-benar. Jadi jauh-jauh lebih parah. Dibandingkan Pak Harto. Iya. Dan apa namanya. Ya itulah ya. Makanya saya sedih. Dan heranya pula itu yang tadi kita bicarakan di awal podcast ini ya. Anda juga bisa lihat ya. Kenapa ini terjadi bukan pada era itu. Ini sampai detik-detik terakhir mau berakhirnya kekuasaan dia. Dia juga masih berupaya mengobrak-abrik partai politik ya. Dan Anda tahu partai politik itu adalah institusi ya. Dari elit ya. Yang juga didukung oleh rakyat. Untuk kemudian melahirkan. Pemimpin. Calon-calon pemimpin. Atau calon-calon elit ya. Yang sesuai dengan pilihan rakyat. Dan kalau belum apa-apa. Itu kemudian partai-partai politik itu dipaksa. Untuk menjadi satu gerakan ya. Dan membunuh kesempatan bagi partai politik lain ya. Atau kelompok lain. Untuk bisa mencalonkan tokoh-tokoh politik. Atau anggota partai politik yang disukai. Dan boleh dikatakan didukung oleh rakyat. Itu kan gila. Itu yang tadi saya bilang misalnya. Bagaimana Hanis Baswedan. Atau Basuki Cahaya Purnama. Ditiadakan. Kesempatannya untuk bisa. Maju menjadi calon gubernur DKI. Gitu kan. Padahal pilihan rakyat itu. Betul. Secara survei ya. Ya atau kemudian Anda lihat juga ya. Dan itu nanti ya. Saya ini ngomong. Berterus terangnya ya. Kalau Ritwan Kamil itu tetap mau. Jadi calon gubernur Jakarta. Dan tahu bahwa tidak ada pesaing dia yang se-level. Apakah dia tetap masih mau. Karena buat saya. Muka dia itu mau ditaruh di mana. Punya rasa malu nggak dia. Sebagai seorang muslim yang taat. Dia akan tetap mau nggak. Menjadi gubernur DKI Jakarta. Tanpa ada suatu lawan yang se-level. Tanpa ada suatu keinginan rakyat yang baik. Karena di dalam apa namanya itu. Survei harian kompas ya. Dia kan cuma. 21. Nomor 3. Nomor 3. Iya. Nomor 3. Kalau kemudian yang nomor 2 dan nomor 1 nya itu. Tidak diberikan kesempatan. Untuk bisa maju bertarung. Itu kan berarti. Dia bertarung dengan boneka. Iya. Atau kotak kosong. Iya. Itu. Iya. Kemenangan yang sangat mudah. Dan tidak. Betul. Tidak membanggakan ya. Iya. Nggak bangga lah. Bagaimana almarhum anaknya itu juga misalnya dipikir apakah anak-anak saya yang udah berada di alam yang itu juga akan happy. Melihat situasi bapaknya menjadi penguasa di daerah ya. Tanpa harus bertarung secara sportif. Secara baik ya. Dan benar-benar elegan. Saya ngomong gini bukan-bukan apa-apa ya. Tapi biar bagaimanapun seorang politisi itu bukan cuma bicara mengenai power. Dia masih punya moralitas. Moralitas. Politik yang baik atau enggak. Nah itu sekarang memang di akhir-akhir ini moralitas politik yang bermoral atau etika-beretika itu hilang. Dan itu tadi ya masyafelisme itu udah begitu berakar di dalam hati sanurabarinya Jokowi ya. Dan Anda jangan lupa juga ya kalau saya kembalikan ke era lima puluhan ya. Era lima puluhan yang kata Bung Karno itu demokrasi liberal, demokrasi parlementer ya. Tapi era itu adalah di mana politisi kita itu masih memegang teguh konstitusi negara. Sekarang juga ya orang seperti Mbak Mega itu yang dianggap sebagai nenek lampir atau nenek nyinyir. Tapi dia adalah politisi yang sampai detik ini masih memegang teguh konstitusi negara yang sudah diaman-demen empat kali itu. Dan Anda bisa lihat juga ya kalau kita itu masih memegang teguh ideologi bangsa kita, Pancasila ya. Apakah Jokowi itu orang yang bertuhan buat saya? Ini pertanyaan saya pada Anda ya. Apa Jokowi itu masih benar-benar memegang teguh Pancasila? Ketuhanannya Maha Esa. Kalau kemudian dalam dirinya semua orang pokoknya harus tunduk sama dia. Itu with whatever means dengan cara-cara apapun dia ingin menguasai Indonesia. Dia ingin membangun sesuatu dinasti politik ya. Dan kemudian apakah misalnya Jokowi itu masih berpegang teguh Pancasila dengan sila kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adilkah dia atau adilkah kita? Dan apa kemudian beradabkah kita? Kalau kemudian untuk mendapatkan suatu posisi politik atau menjadikan seorang mendapatkan posisi politik, dia harus meniadakan kesempatan bagi yang lain. Atau sila persatuan Indonesia. Apakah kita masih di dalam hati kita masih punya persatuan Indonesia? Kalau kemudian di dalam Golkar aja, tadi saya katakan ya, persatuan di dalam Golkar aja itu benar-benar hancur, berantakan. Not even persatuan Indonesia ya. Kalau kemudian yang namanya kepentingan diri atau kepentingan keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan bangsa. Atau kerakyat yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan perwakilan gitu ya, permasyaratan dan perwakilan. Anda lihat apakah dia masih mendasari itu? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau kemudian Anda lihat ya, ketika rakyat Indonesia sedang kesulitan, rakyat Indonesia sedang banyak yang tidak memiliki pekerjaan, rakyat Indonesia tidak memiliki suatu kapasitas untuk misalnya hidup cukup ya, di tengah harga yang melambung tinggi. Dia malah bicara, saya tidur di istana, itu bukan di istana kolonial, berbau kolonial. Berbau kolonial, berbau kolonial udah berapa hari lo tinggal di istana negara atau istana Bogor? Pertanyaan saya begitu ya. Dan kalau memang dia benar-benar memiliki keinginan agar IKN itu bisa tumbuh subur, menjadi sebuah ibu kota negara yang baik, Kenapa dia kok memilih untuk membangun rumah di wilayah masih sekitar Solo dibandingkan dia di penajam pasir di IKN itu, di wilayah IKN itu. Itu ajalah ya. Dan itu mungkin pertanyaan itu bukan hanya ditujukan buat saya, tapi juga buat semua pemirsa MPTV yang kita harapkan kesadaran ininya, kesadaran bahwa demokrasi ini benar-benar, atau situasi politik kita, situasi negara kita ini, ya tidak baik-baik aja ya. Betul, betul. Oke, terima kasih nih Prof. Sama-sama. Kita minum dulu nih. Oke, terima kasih. Ini ada minum penyanyi. Ini kita banyak sekali membahas dan pengalaman, kita juga mendengar banyak pengalaman Prof. Di era dulu juga ya, waktu jadi mahasiswa dan lain untuk membandingkan dengan kondisi sekarang yang intinya bahwa ternyata kondisi kita sekarang ini lebih buruk gitu dibandingkan dengan di era Bung Karno, bahkan di era Soeharto, di era Ode Baru ya. Dan itu membuat kita masih belum sadar gitu. Dan menganggap bahwa ini masih baik-baik aja. Dan saatnya mungkin pemirsa MPTV menyadari itu ya, dan kita berharap setelah bulan Oktober, kita kembali lagi dalam proses demokrasi yang kita harapkan. Kita harus merebut kembali demokrasi, kita harus mengembalikan agar konstitusi negara, undang-undang itu menjadi pegangan. Pegangan, dan hukum tidak dijadikan sebagai alat politik ya Pak. Iya, betul. Jadi itu harapan kita dan tentu saja ini perlu mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia semua ya. Jadi jangan terhanyut, jangan terlena oleh bahasa-bahasa atau fasilitas-fasilitas yang tadi dibilang oleh Prof. Mungkin itu untuk jangka pendek gitu, tapi sangat berbahaya. Dan dinikmati pada jangka yang sangat pendek, tapi dampak kerusakannya ya. Tapi kemudian kerusakan dan juga kesengsaraan rakyat itu, jangka pandang itu akan terus terjadi. Iya, dan apa namanya cita-cita kita bisa menggapai atau mewujudkan Indonesia emas dengan kondisi seperti ini, tentu saja akan sulit. Iya. Oke, Pemirsa MPTV, kita akhiri ya perbincangan kita dengan Prof Ikran Musa Bakti. Dan kita akan ketemu lagi dalam program Ngetenong di episode berikutnya. Terima kasih dan salam. Dadah. 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 Terima kasih.